Intro Halo, selamat pagi Mimirsa. Kita berjumpa kembali dalam Insert Pagi. Dan sepertinya hari ini adalah hari yang sangat berbahagia, khususnya bagi Chris Dayanti. Karena kemarin dia baru saja mengadakan sebuah press conference untuk menyampaikan cita-citanya untuk Go International itu sudah terwujud. Nah, jadinya Chris Dayanti ini kade baru saja melakukan rekaman daripada dua single di Amerika Serikat. Jadi katanya produksinya di Amerika Serikat, rekamannya di sana. Nah, tapi kira-kira lagunya itu nanti seperti apa? Biasanya kan lagu-lagu kade itu kan syarat makna-makna percintaan. Nah, apakah ini masih seputar percintaannya juga? Apakah ada andil raul emosi dalamnya? Pasti pemirsa langsung penasaran kan? Jadi langsung kita melihat berita pertamanya. Yaitu inilah dia rencana kade untuk Go International. Lama tak terdengar namanya, rupanya diva pop Indonesia Chris Dayanti belakangan ini tengah disibukkan dengan dua single terbarunya. Kehadiran wanita yang kerap di sapa kade ini tentu saja mengebrak dunia musik tanah air. Bagaimana tidak, bila dua lagu yang dirilis diproduksi di Amerika, hal ini sebagai petanda langkah awalnya untuk bisa terjun ke dunia musik internasional. Sebetulnya terus terang loh, saya enggak berusaha. Saya sedang duduk diam manis di rumah bersama anak-anak. Karena terus terang karya saya bisa ada di eksis tetap sekarang. Karena tentunya saya dipercayakan oleh suami menyelesaikan urusan domestik saya. Jadi secara urusan rumah tangga, ibu, dan partner dari suami saya yang juga memiliki bisnis di beberapa tempat itu saya dukung sepenuhnya. Saya selesaikan tugasnya. Jadi ketika mungkin waktu saya muda dulu, mimpi itu ya bukan enggak pernah terjadi satu dua kali. Karena saya memang pernah rekaman dengan lagu internasional juga gitu. Dan signing kontrak dengan label internasional, menang di Jepang, menang di Singapura. Jadi memang sudah pernah membuat dan merekam lagu di internasional waktu ketika saya muda. Tapi untuk mencapai level itu lagi di usia saya yang 41 itu bukan hal yang muda dan hampir enggak pernah kebayang. Jadi kemarin itu kayak kepercayaan baru dari suami yang mau rekaman enggak di Amerika. Cuman gitu nawarnya, nawarinnya itu seperti itu. Jadi apalagi saya enggak ikut cawe-cawe karena album-album sebelumnya kan saya yang jadi produser. Di album ini total saya hanya melakukan profesionalisme saya tunggang bernyanyi. Untuk bisa menjajaki dan mewujudkan keinginannya melakukan rekaman di studio bertaraf internasional, KD mengaku harus mengeluarkan kocek yang tak sedikit bahkan bisa terbilang selangit. Terlebih studio yang digunakan ini memang kerap dipakai oleh para penyanyi kelas dunia seperti Justin Bieber, Shakira, Celine Dion dan masih banyak lagi. Baru ada iji, koneksi, dan rejeki. Karena memang kan kalau bicara nominal saya enggak pantas. Tapi memang harganya mahal. Yang kita tahu, studionya aja persifnya sampai 15 ribu. Jadi disini beda banget. Makanya biayanya besar dan buat saya memang enggak berangan-angan gitu. Memang ini adalah bonus dan keberuntungan saya. Di usia segini saya bisa ngerasain studionya Justin Bieber. Bisa syuting di Malibu Beach di mana Pierce Brosnan main sepeda lewat melihat kita syuting. Nama Chris Dayanti di Indonesia memang sudah dikenal sebagai penyanyi papan atas atau diva pop. Namun dengan mencoba meniti karir di industri musik internasional, KD sadar diri bila ia kembali harus meniti karir dari bawah untuk bisa sukses dan dikenal sebagai penyanyi berkelas dunia. Lantas dengan memulai debut internasionalnya, apakah KD akan lebih banyak menetap di berbagai negara dan meninggalkan tanah air untuk sementara? Buat saya sama aja stay di sana, enggak ngapa-ngapain ya kalau ada undangan baru muncul. Mendingan saya ngerjain hal banyak di Indonesia. Saya masih bisa nganter jemput anak saya pulang sekolah. Karena LA perjalanan ke sana enggak jauh kok ke Amerika ya. Pokoknya doain suami saya perjekinya banyak bisa pulang pergi. Saya bisa kerjakan semuanya dalam waktu promosi seminggu beres. Karena kita mau stay di sana, bayar apa-apa juga mahal. Undangan tampil juga belum tentu banyak, ngapain gitu. Karena stay di sana juga kan networking kita belum luas, mendingan kita upayakan semua dari sini. Jadi koneksi semuanya udah worldwide. Jadi udah tinggal klik semua promosi udah bisa jalan. Chris Dayanti memang sudah mengawali karir sebagai penyanyi cukup lama, namun baru-baru ini ia diberi kesempatan emas untuk bisa berkarir secara internasional. Bahkan usia yang sudah menginjak kepala empat, tak membuat percaya diri KD berkurang. Istri dari Raul Lemos ini justru yakin pencapaian musikalitasnya mampu mengantarkannya ke panggung internasional yang memang menjadi mimpi dari banyak musisi. Ya modalnya memang harus percaya diri gitu. Kita nggak usah bawa embel-embel kita dari negara mana, terus minder, atau kita umur berapa terus minder. Ya udah, kalau di musik secara universal, siapapun bisa tampil. Mau 25 tahun sebelahnya, Jello yang 47 tahun, mau Taylor Swift 23 tahun, Ya udah, kita udah nge-blend, karena musik is universal. Kita bicara musik, nggak bicara umur. Jadi udah, percaya diri nomor satu. Lebih banyak menetap di berbagai negara, dan meninggalkan tanah air untuk sementara. Buat saya sama aja, stay di sana, nggak ngapa-ngapain ya, kalau ada undangan baru muncul. Mendingan saya ngerjain hal banyak di Indonesia, saya masih bisa nganter, jemput anak saya pulang sekolah. Karena LA perjalanan ke sana, nggak jauh kok ke Amerika ya. Pokoknya doain suami saya percukinya banyak, bisa pulang pergi. Saya bisa kerjakan semuanya dalam waktu promosi, seminggu beres. Karena kita mau stay di sana, bayar apa-apa juga mahal, undangan tampil juga belum tentu banyak, ngapain gitu. Karena stay di sana juga kan, networking kita belum luas, mendingan kita upayakan semua dari sini. Jadi koneksi semuanya udah worldwide, jadi udah tinggal klik semua promosi, udah bisa jalan. Chris Dayanti memang sudah mengawali karir sebagai penyanyi cukup lama, namun baru-baru ini ia diberi kesempatan emas untuk bisa berkarir secara internasional. Bahkan usia yang sudah menginjak kepala empat, tak membuat percaya diri KD berkurang. Istri dari Raul Lemos ini justru yakin pencapaian musikalitasnya, mampu mengantarkannya ke panggung internasional yang memang menjadi mimpi dari banyak musisi. Ya modalnya memang harus percaya diri gitu, kita nggak usah bawa embel-embel kita dari negara mana, terus minder, atau kita umur berapa terus minder, yaudah kalau di musik secara universal, siapapun bisa tampil. Mau 25 tahun sebelahnya Jello yang 47 tahun, mau Taylor Swift 23 tahun, yaudah kita udah nge-blend, karena musik is universal, kita bicara musik, nggak bicara umur. Jadi udah percaya diri nomor satu. Selamat Mimie, kita doakan supaya bisa sukses menjadi artis internasional. Tapi ngomong-ngomong, memang tadi Mimie mengatakan bahwa dia sudah berkali-kali juga loh tampil di luar negeri, bahkan sudah mendapatkan berbagai predikat dan menghargaan juga dari luar negeri. Dan juga bisa dikatakan, dia memang adalah seorang artis internasional, apalagi kan dia juga ngetop, tidak hanya saja di Republik Indonesia, tapi di Timor Leste, dia juga sama ngetopnya. Jadi ya, pantas lah menjadi seorang artis internasional. Tapi penasaran, pemirsa lagunya itu tuh seperti apa? Apakah bahasa Indonesia, bahasa Inggris? Kalau begitu kita mesti menampikan ya, nanti seperti apa, single atau dua single terbarunya itu, yang akan menghantarkan KD ke jenjang internasional. Namanya berubah dong ya, bukan KD, KD. Oke, kita doakan yang terbaik untuk KD. Pemirsa, berita selanjutnya nanti memang kurang mengenakan ya, bukan kurang mengenakan, tapi bikin kesel banget, bikin marah. Bukan hanya saja masyarakat umum, artis juga semuanya, dan kriminolog pun angkat bicara. Jadi baru-baru ini ada sebuah kasus di mana ditemukanlah seorang anak yang hendak diculik, dan kemudian dijual ke Thailand. Jadi di sini ada unsur pelecehan dan penculikan terhadap anak, dan juga human trafficking. Nah, kira-kira seperti apa ya, komentar daripada para artis, skriminolog, dan juga masyarakat umum. Dan yang lebih penting lagi, bagaimana caranya kita menghentikan agar ini tidak akan terjadi lagi. Jadi jawaban dan mungkin solusinya akan muncul saat lagi, tentunya di Insert Pagi. Terima kasih telah menonton! 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 Terima kasih telah menonton!